Menikmati sejuk asri dataran tinggi batu, sambil menunggang, serta mengenal lebih dekat berbagai jenis kuda pacu, tersaji di sini. Tepatnya di peternakan kuda megastar desa Oro-Oro Ombu Batu. Karena suasananya yang tenang dan suhu yang pas, sejak lama area di lereng Panderman ini memang terkenal sebagai salah satu sentra budidaya dan pemeliharaan kuda. Kini sejumlah peternakan juga membuka pintunya untuk wisata. Di peternakan, pengunjung dapat berkeliling melihat aktivitas pemeliharaan dan peternakan, sambil belajar berbagai hal tentang kuda, juga menunggang, serta tentunya berfoto. Poso bersama satwa-satwa gagah ini marak di media sosial. Wisata di peternakan pun makin terkenal. Suka di sini rumah kayu yang di atas sama di sini. Karena kalau di sini kan langsung interaksi sama kuda-kudanya, kayak rekomenit banget harus datang ke sini. Terutama kalau buat anak-anak yang suka foto lah ya. Ada beberapa jenis kuda yang banyak dikembang biakan di kawasan ini. Di antaranya poni dan toro braid. Kuda jenis toro braid sebagian besar didatangkan dari Amerika, Perancis, dan Australia. Pengelola dan keeper masing-masing kuda mendampingi seluruh aktivitas wisatawan di peternakan. Tujuannya menjaga kenyamanan serta keamanan pengunjung dan kuda-kuda yang ada. Saat ramai, kunjungan ke dalam peternakan juga diatur perkelompok agar tidak terlalu penuh dan rio. Kalau tiket masuk itu Rp25.000. Yang lain nggak ada. Di dalam bebas. Di dalam bebas. Apa-apa itu bebas. Kecuali naik kuda. Kalau naik kuda, apa yang lain? Selain berjalan-jalan di peternakan, pengunjung juga bisa puas menikmati keindahan perkebunan bunga matahari yang ada di sekitar. Panoramanya menawan. Keindahan ini sudah tentu segarkan mata. Dan sebagai buah tangan, apalagi kalau bukan hasil foto-foto yang pastinya istimewa. Toto Sugiyarto melaporkan untuk NET.